Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel belajar barengdul Kali ini kita bertemu lagi di video lanjutan Tentang bagaimana belajar microsoft word Setelah kemarin saya bahas tentang ribbon group clipboard dan font Saat ini kita lanjutkan ke video selanjutnya Yang akan membahas tentang ribbon paragraf Oke disini telah saya siapkan teks yang lebih banyak Berbentuk paragraf karena ini akan lebih mudah Untuk kita gunakan dalam mempelajari fungsi dan kegunaan dari group ribbon paragraf Oke selanjutnya sebelum kita lanjutkan Jangan lupa untuk selalu menekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video baru dari channel ini Jangan lupa untuk subscribe dan share kepada orang-orang terdekat agar sama-sama menerima manfaat Mari sama-sama belajar Mari-mari sama-sama berbagi manfaat Oke kita lanjutkan Bagian pertama dari group ribbon paragraf adalah Yang di bagian atas Ini ada bullet Numbering Dua Tombol ini berfungsi untuk memberikan Yang pertama Bullet adalah untuk memberikan tanda Bagi paragraf Seperti misalnya kita menyebutkan beberapa item Yang berurutan Bila kita tidak menggunakan nomor Penomeran bisa kita menggunakan tanda Ini ada bullet yang bisa kita pilih tandanya apa saja Bisa menggunakan tanda titik Tanda lingkaran Tanda persegi Dan lain sebagainya Pilihannya ada disini Ini kita tinggal block Kalau kita sudah mempunyai sebuah paragraf Kita tinggal block Kemudian tekan tombol bulletnya Maka masing-masing bagian yang dipisahkan oleh Enter Jadi satu paragraf ke satu paragraf selanjutnya Akan diberi tanda titik Seperti ini Kalau kita mau mengganti bentuknya Bisa kita ubah disini Tanda centang Misalkan Maka ini sudah berganti Untuk Melanjutkan ke paragraf selanjutnya Kita tinggal tekan enter Jadi kalau sudah Tanda ini sudah aktif warna orange Begitu kita tanda tekan enter Ke paragraf selanjutnya Maka dia otomatis muncul Tanda ini Kita tinggal mengetikan Paragraf selanjutnya Begitu Nah Oke saya hapus dulu Kembalikan ke paragraf selanjutnya Yang selanjutnya adalah Penomeran Atau numbering Ini adalah untuk memberikan nomor urut Jadi biasanya kalau kita menyebutkan item Item yang jumlahnya lebih satu Lebih dari satu Kita bisa menggunakan nomor Item ke satu Kedua Dan seterusnya Kita tinggal block seperti ini Item item yang sudah ada Kemudian tekan Numbering Maka penomoran sudah terjadi Kalau dari awal Jadi misalkan kita baru mau mengetikan Di paragraf baru menggunakan numbering Bisa kita tekan enter seperti ini Kemudian ini tandanya belum aktif Kalau belum berwarna orange Kita aktifkan ini dengan mengklik iconnya Atau kalau mau ganti penomerannya Kita klik ini dulu Kita bisa pilih Bentuk-bentuk penomoran yang ingin kita gunakan Menggunakan angka Menggunakan abjad Huruf besar Huruf kecil Dan lain sebagainya Pilihannya ada di sini Kita coba yang angka Nah Begitu ada angka Awal enter akan dimulai dengan huruf satu Angka satu Nah Ini kalau Kita Lanjutkan ke paragraf selanjutnya Maka dengan tekan enter Otomatis akan menjadi nomor dua Oke Itu untuk manfaat balance and numbering Yang selanjutnya Yang tak kalah penting Dari paragraf ini Yang paling banyak digunakan adalah Posisi perataan Nah Ini adalah Di bagian bawah Ada tombol yang berbentuk garis-garis ini Yang pertama Paling kiri Ini adalah Light Take level Take left Jadi Rata kiri Ini Center Atau rata tengah Kemudian ini Right Rata kanan Yang ini Justify Rata kanan kiri Ini bisa kita lihat Bedanya Dengan menggunakan Sebuah paragraf seperti ini Kalau saya block Ini rata kiri Posisinya yang aktif Kalau ini saya ganti ini Maka dia Center Rata tengah Jadi kanan kiri akan menyesuaikan Kalau yang ini adalah Rata kanan Oke Rata kanan rata Yang kiri menyesuaikan Yang ini Rata kanan kiri Sebelah kanan Sebelah kiri Paragraf akan rata Seperti ini Itu bedanya Nah Kemudian setelah Tombol penomeran Balit Kemudian Perataan Disini ada tombol Paragraf Jarak Antar paragraf Bisa diatur disini Semakin besar Angka yang kita gunakan Jarak Antar baris Dalam paragraf Akan semakin jauh Nah Ini jika kita menggunakan 2 Menggunakan 2 setengah Semakin jauh Kalau terlalu jauh Kita kecilkan Jadi 1 Maka dia Mepet Ini adalah Perubahan jarak Antar baris Dalam Sebuah Paragraf Nah Tombol lain Yang ada disini Ini adalah Multi level List Atau Membuat daftar Yang Bertingkat Jadi misalnya Nah Ini ada contohnya Kita tinggal Menggunakan Mengaktifkan Ini sama seperti Menggunakan Balit Dan numbering Tadi Penomeran Dan penandaan Tadi Nah Jika Kita biasanya Menggunakan Beberapa Tingkat Level Dari sebuah Item Jadi Item ke satu Ada Level di bawahnya Dibagi menjadi 5 bagian Yang kita Kasih tanda A, B, C, dan E Sampai E Misalkan Kemudian Nomor kedua Ada A, B, C, D Dan seterusnya Itu adalah Multi level Jadi Berurutan Yang Bertingkat Nah Kemudian Yang di sebelah Multi level List ini Ada Decrease Indent Kemudian Increase Indent Sebenarnya Kalau Tidak Terlalu Faham Bahasa Inggris Ini Terlihat Dari tanda Yang digambarkan Yang ini Ada panah Kekiri Artinya Menggeser Paragraf Kekiri Nah Yang saya Block Akan Kelihatan Kalau Yang ini Menggeser Ke kanan Dia Tergeser Ke kanan Ini Kekiri Begitu Fungsinya Nah Kemudian Yang di sebelah Ini Ini Ada Zot Short Atau Mengurutkan Jadi Ini fungsinya Untuk Mengurutkan Data Yang kita Block Sesuai Dengan Urutan Yang ingin Kita Short Dengan Apa Dengan Paragraf Dengan Posisi Yang naik Atau Turun Kita Tinggal Ganti Kemudian Yang Paling Kanan Di Atas Ini Adalah Untuk Menampilkan Tanda Paragraf Jadi Kalau Ini Kita Aktifkan Maka Akan Muncul Tanda Paragraf Seperti Ini Artinya Kalau Ada Tanda Seperti Ini Seperti Bendera Ini Adalah Akhir Sebuah Paragraf Di Bawahnya Ada Tanda Panah Kanan Ini Adalah Awal Dari Sebuah Paragraf Baru Nanti Kalau Dicetak Tanda Ini Tidak Muncul Tanda Ini Hanya Muncul Sebagai Penanda Buat Kita Yang Sedang Mengerjakan Oke Kemudian Disini Juga Ada Shading Atau Pewarnaan Latar Belakang Untuk Sebuah Text Ini Seperti Kita Lihat Perubahannya Kemudian Ini Ada Satu Tombol Lagi Yang Pada Bagian Paragraf Yaitu Border Atau Garis Tepi Nah Ini Kalau Kisah Kasih Bagian Live Kanan Kita Beri Juga Muncul Garis Atas Bawah Atau Semua Mau Kita Kasih Garis Muncul Disini Nah Berbentuk Sebuah Persegi Karena Semua Diberi Border Atau Garis Tepi Kurang Lebih Tentang Paragraf Bisa Teman Teman Simak Di Penjelasan Video Ini Selanjutnya Untuk Bagian Styles Ini Adalah Bentuk Bentuk Tulisan Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Paragraf Kita Jadi Styles Ini Untuk Merubah Jenis Tulisan Sesuai Dengan Pilihan Yang Ada Disini Banyak Sekali Pilihan Yang Kita Bisa Gunakan Kemudian Disini Ada Juga Tombol Heading Nanti Akan Saya Jelaskan Manfaatnya Atau Teman Teman Bisa Lihat Di Video Saya Yang Lain Tentang Penggunaan Heading Untuk Membuat Daftar Isi Otomatif Jadi Kalau Teman Teman Membuat Sebuah Laporan Membuat Sebuah Proposal Biasanya Di bagian Depan Ada Daftar Isi Daftar Isi Itu Bisa Dibuat Secara Otomatis Jadi Kita Tidak Perlu Mengetikkan Nomor Halaman Secara Manual Pada Daftar Isi Tapi Secara Otomatis Akan Mengikuti Isi Dari Berkas Kita Dengan Menggunakan Fitur Heading Ini Oke Saya Kira Cukup Sampai Disini Video Kali Ini Untuk Penjelasan Group Ribbon Paragraph Selanjutnya Di video Selanjutnya Akan Saya Lanjutkan Fungsi Fungsi Dari Tombol Tombol Yang Ada Di Microsoft Word Yang Lain Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Share Video Ini Dan Bagi Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Nyalakan Tanda Lonceng Untuk Mendapatkan Notifikasi Video Video Baru Tutorial Tentang Komputer Dan Seputar Dunia Komputer Yang Mungkin Anda Butuhkan Terima Kasih Sampai Bertemu Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh